Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi pesticida ini ada dua jenis Yang pertama adalah pesticida sintetik atau buatan yang biasa disintesis di laboratorium atau pabrik Dan jenis kedua, pesticida jenis kedua ini adalah pesticida dari alam atau alami Yang bisa berasal dari hewan, tumbuhan atau botani Kemudian jasad hidup renik atau biasa kita sebut mikroba Kemudian dari mineral Nah pesticida yang berasal dari mikroba ini itu adalah biopestisida Nah disini penggunaan pesticida ini harus yang ramah lingkungan ya guys ya Jadi pesticida yang ramah lingkungan itu biasanya ada dua Yaitu biopestisida dan pesticida botani Nah disini kita akan bahas pesticida botani dulu Pesticida botani itu adalah setiap bahan kimia dari tumbuhan yang dapat mengakibatkan pengaruh biologi terhadap OPT atau terhadap hama Contohnya ekstrak tembakau yang biasa digunakan untuk mengendalikan kepik jala Biasanya itu digunakan di pohon pir yang ada di Perancis gitu Kemudian ada tepung bunga piratrum yang digunakan sebagai insektisida di negara Iran Kemudian pesticida botani selanjutnya adalah dari akar tuba itu untuk mengendalikan hama pala di Malaysia Nah sekarang kita akan beralih ke biopestisida aja Jadi biopestisida merupakan bahan aktif dari mikroorganisme entomopatogen Bisa dari jamur, bakteri, nematoda, dan virus Nah vlog kali ini aku akan bahas biopestisida yang berasal dari jamur entomopatogen metarisium anisopliae Jadi metarisium anisopliae itu adalah jamur yang mampu membunuh larva kumbang kelapa Nah larva kumbang kelapa ini biasanya menyerang batang kelapa Jadi batangnya itu bisa busuk gitu guys Jadi kropos Jadi pembuatan biopestisida harus ada dua hal Yang pertama adalah media tumbuh jamur Dan yang kedua adalah biakan murni metarisium anisopliae Nah kali ini aku akan jelaskan sedikit cara membuat media tumbuh jamurnya Atau potato dextrose agar Nah kan pakai potato, berarti harus ada kentang Jadi bahan-bahannya adalah Kentang 200 gram, kemudian dextrose 20 gram Kemudian ada agar powder, buku agar-agar 20 gram Aku ada steril, kemudian kapas, dan aluminium foil Nah alat yang dibutuhkan adalah autocluff untuk sterilisasi Kemudian Erlenmeyer, gelas ukur, tabur reaksi, pengadu kaca, saringan, kompor atau sumber panas Kemudian pipet, dan juga jarum isolasi Langan pertama adalah kentangnya dikupas Kemudian ditimbang 200 gram Nah setelah itu kentangnya dikecilkan ukurannya Semakin kecil ukuran kentang, itu akan semakin banyak kaldu dari kentang yang didapat Jadi potato dextrose agar ini adalah mengambil kaldu kentang Untuk media tumbuh jamurnya Seperti itu Kemudian setelah kentang dipotong-potong, dicuci hingga bersih Dan ditambah air 500 ml Jadi di resep potato dextrose agar kali ini Kita menggunakan aqua desteril 1 liter atau 1000 ml Air 1000 ml ini kita bagi 2 Jadi 500 ml pertama itu untuk merebus kentang agar bisa diambil kaldu nya Jadi kentang yang sudah dikupas tadi, sudah dipotong-potong, kemudian dicuci bersih Itu kita rebus sampai mendidih Setelah dia mendidih, airnya disaring untuk digunakan kaldu nya Setelah itu ditambahkan dengan dextrose 20 gram dan juga buku agar-agar 20 gram tadi Kemudian setelah diambil hingga humumen, ditambahkan 500 ml kedua yang tadi telah dibisah Nah setelah itu dipanaskan kembali menggunakan penangas air Jangan sampai gelas ukurnya itu menyentuh langsung ke kompor atau sumber panasnya Jadi seperti ini Semisal ini panci, kemudian ini ada gelas ukur Panci ini kita isi dengan air, kemudian gelas ukurnya dimasukkan ke dalamnya Jadi gelas ukur ini tidak bersentuhan langsung dengan api Nah setelah medianya ini mendidih, jadi tanda mendidihnya itu bukan tidak harus dia melutup-lutup Tapi muncul sedikit busa itu sudah mendidih Lalu setelah mendidih, matikan kompor kemudian medianya dimasukkan ke tabur reaksi yang sudah disteril sebelumnya Jadi dimasukkan ke tabur reaksi sebanyak 5 mili-5 mili, kemudian setelah itu langsung ditutup dengan kapas yang steril dan dibalut dengan aluminium foil Jadi api teman-teman seperti ini Ini misal, ini tabur reaksi steril Setelah dituang, semenjak dimameli, itu kemudian ditutup menggunakan kapas yang sudah dibentuk plak gitu Jadi setelah ditutup menggunakan kapas atau ada tabur reaksi yang memiliki tutup Itu ditutup kayak gini, kemudian dibalut dengan aluminium foil Harus sampai rapat Nah setelah kayak gini, itu nanti disteril lagi guys Selama 15-20 mili dengan tekanan 1 atmosfer dengan suhu 121 derajat celcius Nah setelah selesai dari steril tadi Medianya didinginkan, kemudian dimiringkan agar menjadi agar miring Jadi dia kayak disenderin ke sesuatu Agar nanti, agar miringnya itu bentuknya kayak gini Nah dia miring disini Kalau dia dibiarkan seperti ini, dia menjadi agar tegak Dan penampang medianya kurang luas Jadi kalau agar miring kan penampang medianya dia lebih luas Setelah medianya ini dingin Itu langsung bisa di inokulasi dengan biakan murni metarisium anisopriae Jadi cara menginokulasi metarisium anisopriae Itu adalah siapkan lampu gunsen Darum isolasi, alkohol Dan biakan murni metarisium anisopriae Caranya adalah lampu gunsen kita nyalakan terlebih dahulu Kemudian tabur reaksi yang sudah diisi media tadi, yang sudah dingin Kita buka Dan mulut tabur reaksi ini harus kita dekatkan dengan api Agar dia terjaga ke style-nya Jadi kita ambil jarum akutin seperti ini Kita ambil jarum isolasi, kita bakar ke api Kemudian dimasukkan ke alkohol, kita bakar lagi Kemudian kita tusukkan sedikit ke medianya agar dia dingin Jadi biakan murni metarisiumnya ini dia tidak terkena panas gitu Kemudian diambil biakan murninya dan kita masukkan Ditaruh di atas medianya Cukup ditekan sedikit saja tapi jangan sampai dia masuk ke medianya gitu Dan setelah diletakkan ke sini, mulut tabur reaksinya diletakkan dengan api Setelah itu langsung tutup dengan kapas yang tadi dipakai atau dengan tutup tabur reaksi Dan kembali dilapisi dengan aluminium foil Nah setelah jadi seperti ini, dia diamkan selama kurang lebih 2-3 minggu Sampai dia, seluruh permukaan media ini, dia dibeluhi dengan spora metarisium anisopriae Seperti itu guys Oke jadi itu adalah sedikit penjelasan dari aku Cara membuat biopestisida dari metarisium anisopriae Oke sekian vlog kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe See you, Assalamualaikum